Halo semuanya kembali lagi dengan saya Komang Aduh baru main sudah mati Kembali lagi ya dengan saya Komang Seperti biasa kita kembali lagi dengan Battlefield 5 Tapi ini bukan mode Firestorm Battle Royale Ini mode multiplayer Rush Sebenarnya ini update-an baru Cuma sebelum mode Firestorm Maksudnya sebelum Metal Royale Itu sudah ada nih update-an Dan saya baru sempat memainkannya Ini mode Rush ini hampir sama Seperti mode Battle Field sebelumnya Seperti biasa kita mode Rush ini Kita meledahkan ada yang defense Ada yang menyerang Kalau yang untuk attack attack menyerang itu Ya seperti kalian mungkin untuk penggemar Battlefield sudah tahu kan Kita menghancurkan sesuatu untuk meredahkan Ya sesuatu apalah tuh entah entahlah Ya intinya kita menyerang ya Ada setiap capture nya itu Kita hancurkan modelnya kayak apa ini kayak radio ya Ya modelnya yang lupa lah saya Karena di setiap Battlefield lain-lain dia modelnya Sebaliknya kita kalau kita sudah menang attack Kita giliran kita defense Ya intian disini hanya dua ada dua saja Yang menyerang mungkin yang bertahan ya Ya itu kita sebagai penyerang kita sebagai bertahan Cuma disini kita menyerang ya Aduh Nah ini sudah hancur ya Tempatnya Kalau sudah hancur Tentang posisi kita bakal menyerang lagi di tempat sesuai capture yang ditunjukkan Sebenarnya kalau orang yang suka main battle apa baru-baru main battle field Sebenarnya mode Rush ini yang paling asyik dimainkan Karena kenapa saya pun paling suka orang yang mau deras nih Karena kita itu sudah pasti ketemu sama musuh ya Antara bertahan sama menyerang itu ibaratnya sudah pasti bertemu musuh Sedangkan kalau conquest ya Itu biasanya Yang kita utamanya suka camper sih Nah kalau camper sih susah banget ketemu musuh Karena itu luas kan jangkauannya conquest Kita harus capture bendera ke tempatnya ini Nah belum tentu disana ada musuh Sedangkan mode Rush ini kan kita menyerang ya Menyerang secara Ya udah pasti ketemu musuh lah Kita attack Menyerangkan ini sebaliknya mereka bertahan Ya udah pasti ketemu lah Berada apa-apaan fish to fish Susi enaknya deh kalau dari mode Rush ini Jauh susi seorang yang baru-baru main battle field nih Cocok ini untuk dicoba Saya dulu pernah memainkan Motor Racing di battle field Ya battle field sebelumnya Dari jaman PS3 Yaitu battle field 3 4 Battle field 1 Cuma di battle field 1 tuh ada Mungkin updateannya ada yang kurang ya Setelah kita masuk di mode Rush itu Terutama disini sih ya Saya sebagai server Asia tuh kadang-kadang Juga antarnya marah Di tempat game permainan yang sepi Ya gak ada orang sama sekali Joinnya ibaratnya joinnya kita ke tempat yang sepi Saya kurang lucu gak Dengan mode rahsi battle field 1 itu Tapi setelah berapa bulan Setelah setahun lah sebelum ya beberapa bulan sebelum rilisnya battle field 5 Mode rahsi di battle field 1 itu bener-bener baru bisa dimainkan kan Itu pun susah banget joinnya Mengerti juga sama server di battle field 1 Untuk mode rahsnya Lanjut raggi Lanjut hu Lanjut nous Lanjut hu hai 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 benar kebetulan saya ya bukan sih jangkau dengan model Fire Strong ya Battle Royale, kalau di Battlefield V masih enak ya, masih nyaman di mainkan Cuma ini karena penasaran sih Oh iya saya belum pernah mainkan mode rush di Battlefield V ya Baru sempat-sempat ini update terbaru sih, ya intinya sebelum Firestorm ya Banyak ada musuh Banyak ada musuh Banyak banyak Menyelamatkan semampunya aja ya Cuma kalau model rush ini ya, terutama yang di bagian Aduh, ya terutama di bagian peperangan yang luas ya Itu kalau kita naik tank itu udah pasti lebih susah ya kita, susah ya diserang tank ya Karena model rush itu kan kita bisa deploynya itu dalam artian tumbuhnya itu kan Prespawn ya sih ibaratnya, udah pasti tempat defense kita kan, utama yang udah endeven Mungkin bisa aja sih menyerang dari belakang Cuma ya secara diam-diam ya, agar kena otomatis kan musuh juga banyak kan dari depan datang Ya kita nyerang dari belakang secara pelan-pelan yang ada, player lain bunuh Itu sih enaknya kalau pakai tank 15 Banyak ada musuh banyak Ada yang kena bad HP Okay, HP 1 Kayak banyak nih ada musuh Banyak ada musuh banyak Mereka banyak banyak Oh, posisi kurang Mereka banyak Tidak ada musuh Mati 2 Tidak ada Bukan si Fored Tidak ada musuh aduh bingung nih antara temen atau musuh ini lesen dilangit enaknya dari moderasi sudah pasti kita ketemu memusuh ya karena kan battle field itu identik ya terutama orang yang suka main call of dandy ya ibaratnya yang tipe permainan face-to-face itu kita main battle field mereka bosen ya ya karena perlu luas lah tempatnya dibatalkan untuk modell conquest player biasanya ya kecuali kalian ya kayak saya sih udah tahu celahnya gimana nyari musuh pada modell conquest tapi padahal buat orang awam orang yang baru pasti berpikir ya kok ini membosankan ini gue nih ya maka dari itu untuk orang yang pertama kali main battle field lebih cari mode rushnya udah pasti lebih enak buat mode rush tempatnya udah pasti ketemu musuh ya seperti biasa kita tunggu dulu ya kita enak bisa asal maju aja langsung kita harus menunggu kapan dan mulai menyerang biasanya dari capture itu kelihatan nanti gimana harus diserang tepatnya nah ini sudah tumbuh kan di sektor destroynya di di Battlefield 5 sama ada Battlefield 1 sebelumnya dia pengacaan apa tipe-tipe player itu enggak diajaknya secara langsung orang yang bener-bener tepat dikuling sama yang terlepas bener-bener setiap main kok kalah aja terus jaduh ternyata modenya itu enggak diajak ya kalau di Call of Duty kan saya merasakan kalau kita main kita itu misalkan ketemu sama tim yang kuat lah kan dua tim aja kan ada musuh player biasa kita ketemu musuh yang kuat ya mungkin mereka berkumpul satu tim itu paling ya di luar orang gini alak gini ya partia mereka paling berkumpulnya ya setim itu paling tiga kali tiga kali lah tiga kali dua kali pertandingan setelah tiga kali itu pasti diajak lah lagi diajak lagi playernya nggak harus berkumpul yang hebat-hebat diajak lagi yaudah kita bisa diajak kita bisa bertarung lagi atau apa gimain lagi ya bahan terang lebih player lagi dengan penyakitnya matian nggak bakal kalah terus kalau dibetong film satu ngomong-ngomong kelima ini kan enggak kita sekali masuk duit di server itu kebetulan kita masuk di tim yang ya bukan ya bodoh-bodoh lah ya kita sendiripun sadar yang kayak saya sendiri yang terlalu hebat sih main cuma kan masa orang-orang bodoh dikumpulin semua orang bodoh jadi bener-bener main tuh bisa sampai 10 kali pertandingan 10 kali P15 kali saya pernah dream pagi sampai sore main terus kalah dulu ketukin selamatnya nih satu tim ini ada yang di acak ya kok mereka terus dapat dihubungkan dari betul filsafis seperti itu ya sedangkan 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 lebih pernah saya main dari itu juga berbeda-beda pasti suka rancu biasanya tidak dapat dua kali pertandingan empat kali itu pasti diajak kembali ulang kita bisa satu tim lah sama yang pro-pro lah baratnya aja maksaku dipalah ya aduh mati hehehe bena saib bena sniper kaya ini saya selama ini belum pernah gini ya ya memainkan ya pernah sih cuma sudah lama yang enggak memainkan Call of Duty multiplayer-nya yang tim deadmate satu yang lainlah ya mungkin nanti setelah ini saya akan membahas ya bukan membahas ya cuma seruannya misal-misal aja yang saya bikin suka yang sama betul film pun banyak yang menghujatkan betul film lebih banyak tidak saya ekspetasi tapi juga gameplay itu masih saya suka ya karena betul film kenal dengan pimpinan perangnya ya bener-bener kayak perang-perang skala besar ya dalam artian dari segi ledakan sound suara ya habis itu tembakan dari percik-percikkan tanah nah itu yang kena granat atau bom itu bener-bener bagus ya semangat mainnya ini kita serang dari belakang ya aduh udah bunuh bener kan saya bilang tadi kalau kita ibaratnya menyerang tank kan terutama tank yang ya yang bertahan atau yang menyerang lah kita berusaha menyerang di belakang kalau mau deras nih ya mungkin loss tuh bisa saja kadang-kadang itu udah ada player lainnya tetap menghensuh dari player lain tuh ketemu ya mungkin dia juga ngerasa ya bad loat belakang aja tapi dia v2 fish ya untung-untungan sih kalau kita cepat ya kita bisa bunuh aduh ada yang ngeluarin v1 ya roket ya ini kita serang lagi lagi di belakang aduh ada musuh ada musuh ada musuh ada musuh ada musuh ada musuh masih bingung nih dimana nih nih ada temen juga ya ya nyerang dari samping aduh gak pernah kena nih aduh anjir baru ngasih nih kalau kita main moderas memang harus strategi ya kadang-kadang satu tim itu kadang-kadang kita fokus nyerang tengah-tengah terus ya kadang-kadang ada player yang nge-goose ya dia mencari apa ibaratnya kill yang banyak dia enggak peduli yang menang atau gimana penting gimana ada musuhnya ada barang tapi sebenernya salah kita kan berusaha untuk meledakkan kan yang sudah destroy yang harus yang sudah dipilih yang mana harus dihancurkan aduh mati karena di luar area ya ini mati karena di luar area kadang-kadang itu sih yang saya kesilin kalau main moderas ya Hai selamatian walaupun kita satu squad sama yang berulang karena mungkin ada yang berulang yang egois kan kadang-kadang sudah di lain terakhirlah serangan terakhir kan kayak ini udah serangan terakhir sini ah sama B ya kadang-kadang kita udah menghancurkan ah Hai kera-kera ngerti sudah dan tinggal lagi satu mereka fokus menyerang setengah-tengah ya Maka Rami Rami mungkin entah mungkin nyari ngekill banyak tinggal kita ketika tempat itu tampak tetapkan di situ-titu di sini terang-terangan di sini terang-terangan di sini terangnya bener ya di luar di kata-kata ini bener-bener ya di kesehatan sekalian ada yang muncul Aduh nggak nyampe nggak nyampe nggak nyampe nggak nyampe nggak nyampe nggak nyampe ya Seperti saya bilang tadi ya mungkin ini tim saya sih emang mau ya mereka bekerja sama menyerang dari samping itu fokus di tengah-tengah kita kalau kita fokus kalau tengah nyerang itu mati belah pasti kalah mereka berikan komponen nyerangnya apa bufannya dikejari di sana aja ada orang-orang di samping ya mungkin nih dapet temen dapet satu tim yang ya bukan true aja ya timnya tapi mereka mainnya kalau saya sih enggak aku dari sehat true ya kan sih bodoh sih man littlefield yang mungkin teman-teman yang lain ya ya udah mau menang udah dikuasain ya kita kuasain ini sudah lebih berapa detik ya Mereka ya sekian dulu dari video gameplay saya mudara dan sampai jumpa kembali